Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita berjumpa kembali Terpaksa di dunia maya Lewat daring Karena sesuai kebijakan Pemerintah mulai hari ini Magetan kembali masuk ke PPKM level 4 Dengan terpaksa paling tidak Satu minggu ke depan Mulai dari hari ini selasa Tanggal 7 September Sampai tanggal 16 mungkin ya 16 September Nanti kita Akan lakukan secara daring ya Jadi perlu diketahui PPKM dilanjut lagi Dan di seluruh Pulau Jawa Bali Itu hanya Magetan dan Ponorogo yang level 4 Seluruh Jawa Seluruh Jawa itu hanya Magetan dan Ponorogo yang level 4 Ini bagaimanapun juga ya Kita terima Sehingga paling tidak Satu minggu ke depan Kita akan daring kembali Kemudian Hari selasa depan ya Selasa minggu depan Terima kasih telah menonton! 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 Satu minggu ke depan Kita doakan semoga PPKM-nya Magetan Nanti sudah masuk level 3 Jadi Jawa Timur Bahkan seluruh pulau Jawa Ini hanya ninggal Dua kabupaten saja ini Kabupaten Magetan dan Ponorogo Saya tidak tahu faktornya apa Ya intinya Kalau kita semua taat Prokes ya Sudah saya sampaikan dulu Satu M, Manut Insya Allah nanti Indikator-indikator PPKM itu akan Menurun ya Tapi kalau kita ngeyel Double Dan COVID-nya masih banyak Nanti levelnya masih 4 Baik anak-anak mari kita mulai Materi pada pagi hari ini Minggu yang lalu Kalian sudah ulangan Sehingga untuk saat ini Kita buka Bab baru kembali Yakni Model atom Mekanika kuantum Yang mana Model atom Mekanika kuantum ini Merupakan Kelanjutan dari Materi sebelumnya Ini masih berkutat tentang Struktur atom Baik saya akan screen sharing Ya Baik apakah bisa dilihat anak-anak Screen sharing saya Bisa pak Sudah pak Oke Oke anak-anak Materi kita kali ini adalah Model atom Mekanika kuantum Model atom Mekanika kuantum itu Sebenarnya adalah Model atom yang paling terakhir Yang paling mutakhir Atau yang paling modern Jadi Seperti yang kalian Tahu Kalian pelajari bahwa Model atom berkembang Mulai dari yang paling sederhana Itu dikembangkan oleh John Dalton Yang mana atom itu Kata Dalton Seperti Bulatan yang pejal Gitu ya Kemudian berlanjut Thomson Ya Seperti Roti undi-undi Atau Kalau di Buku-buku teks Terkenal dengan Model Roti Kismis Kemudian Rutherford 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 ini Seperti Tata surya Tapi Dengan satu lintasan saja Kemudian Niels Bohr Tetap seperti Tata surya Kemudian Dengan Banyaknya Kulit-kulit Atau orbit-orbit Nah Sekarang Kita Berkenalan dengan Model atom Yang paling modern Atau Paling mutakhir Yang kita kenal Dengan Model atom Mekanika kuantum Tidak Seperti Teori-teori Atom Sebelumnya Yang Mana Memang Dikemukakan Oleh Seorang Ilmuwan Teori Model atom Mekanika Kuantum Ini Dibangun Oleh Atau Didasarkan Tiga Teori Dari Tiga Orang Ilmuwan Yang Pertama Adalah Teori Dualisme Gelombang Partikel Yang Dikemukakan Oleh Louis De Broglie Kemudian Teori Ketidakpastian Dari Werner Heisenberg Kemudian Teori Mekanika Kuantum Itu Sendiri Yang Dicetuskan Oleh Erwin Skrodinger Nah Ini Teori Pertama Dikenal Dengan Hipotesis De Broglie Ini Potretnya De Broglie Apa Yang Dikemukan De Broglie Menurut De Broglie Cahaya Dapat Berberilaku Sebagai Materi Dan Berberilaku Sebagai Gelombang Atau Dikenal Juga Dengan Istilah Dualisme Gelombang Partikel Pada Intinya Begini Anak De Broglie Itu Beranggapan Ini Sebenarnya Bahasanya Fisika Modern Tapi Karena Pada Materi Ini Pada Titik-titik Tertentu Materi Antara Fisika Dan Kimia Itu Saling Beririsan Jadi Ada Materi Itu Yang Juga Dibahas Di Kimia Juga Dibahas Di Fisika Contohnya Struktur Atom Ini Menurut De Broglie Suatu Materi Itu Sebenarnya Bisa Berperilaku Seperti Gelombang Gelombang Demikian Juga Bisa Berperilaku Sebagai Materi Sebelumnya Secara Umum Para Ilmuwan Menganggap Bahwa Materi Ya Materi Gelombang Ya Gelombang Sendiri Sendiri Sifat Sendiri Sendiri Materi Tidak Bisa Disamakan Dengan Gelombang Gelombang Tidak Dapat Disamakan Dengan Materi Namun De Broglie Ini Mengumpakan Hipotesis Bahwa Benda Itu Pada Hakikannya Juga Memiliki Sifat Seperti Gelombang Namun Kalau Masanya Benda Itu Besar Biasanya Sifat Gelombang Ini Tidak Dapat Diamati Tapi Jika Suatu Materi Itu Ukurannya Kecil Sekali Seperti Atom Atau Proton Elektron Ini Sifat Gelombang Dari Proton Dan Neutron Itu Bisa Tampak Atau Bisa Diamati Atau Bisa Diukur Ini Menurut Hipotesisnya De Broglie Kemudian Teori Yang kedua Ketidakpastian Heisenberg Pada intinya Heisenberg Ini Mengemukakan Posisi Dan momentum Elektron Tidak Dapat Ditentukan Secara Pasti Jadi Pada Model atom Sebelumnya Itu kan Dikatakan Bahwa Elektron Itu Letaknya Mengitari Inti Atom Ada Orbit Orbit Atau Lintasan Lintasan Jadi Mirip Dengan Planet Planet Itu ya Menurut Heisenberg Tidak Bisa Seperti Itu Posisi Dan momentum Elektron Itu Tidak Dapat Ditentukan Secara Pasti Letaknya Dimana Koordinatnya Dimana Itu Tidak Bisa Ditentukan Kenapa Demikian Ada hubungannya Dengan Hipotesis De Broglie Tadi Karena Memang Elektron Itu Suatu Benda Yang Sangat Kecil Ukurannya Itu Juga Bisa Berperilaku Seperti Gelombang Kemudian Teori Yang Ketiga Dari Erwin Skrodinger Teori Mekanika Kuantum Bunyinya Begini Kedudukan Elektron Dalam Atom Tidak Dapat Ditentukan Dengan Pasti Yang Dapat Ditentukan Adalah Kemungkinan Menemukan Elektron Sebagai Fungsi Jarak Dari Inti Atom Ini Saling Berhubungan Dengan Hipotesis De Broglie Kemudian Ketidakpastian Heisenberg Jadi Kedudukan Kedudukan Elektron Elektron Dalam Atom Tidak Dapat Ditentukan Dengan Pasti Sebenarnya Tidak Dapat Dipetakan Atau Tidak Dapat Ditentukan Koordinat Misalnya Yang Bisa Ditentukan Adalah Keboleh Jadian Kalau Di Persentasi Di PowerPoint Saya Ini Adalah Yang Dapat Ditentukan Adalah Kemungkinan Menemukan Elektron Sebagai Fungsi Jarak Dari Inti Atom Atau Dalam Bahasa Segerhananya Itu Keboleh Jadian Di Sebuah Tempat Bisa Ditemukan Jadi Yang Bisa Ditentukan Adalah Area Area Di Mana Elektron Itu Bisa Ditemukan Wilayah Wilayah Di Mana Elektron Itu Bisa Ditemukan Tapi Letaknya Persisnya Di Mana Tidak Bisa Ini Adalah Teori Mekanika Kuantum Dari Erwin Skrodinger Nah Karena Elektron Itu Tidak Bisa Ditentukan Letaknya Secara Pasti Kemudian Kata Erwin Skrodinger Elektron Itu Bisa Ditemukan Dalam Tanda Kutip Keboleh Jadian Maka Untuk Menentukan Letak Elektron Itu Posisi Posisi Elektron Itu Kita Menggunakan Yang Namanya Bilangan Kuantum Bilangan Kuantum Bilangan Kuantum Itu adalah Bilangan Yang Menyatakan Kedudukan Atau Letak Elektron Dalam Atom Adalah Bilangan Yang Menyatakan Kedudukan Letak Elektron Dalam Atom Nah Ini Bilangan Kuantum Itu Sederhananya Ya Menyatakan Di area Mana Kira-kira Elektron Itu Bisa Ditemukan Ya Sebenarnya Mirip-mirip Koordinat Itu Sebenarnya Tapi Tidak Sama Dengan Koordinat Dalam Peta Seperti Peta Atau Koordinat Kartesius Oke Ada Empat Bilangan Kuantum Ada Bilangan Kuantum Utama Bilangan Kuantum Azimut Bilangan Kuantum Magnetik Kemudian Bilangan Kuantum Spin Bilangan Kuantum Utama Itu Dilambangkan Dengan N Bilangan Kuantum Azimut Dilambangkan Dengan L Bilangan Kuantum Magnetik Dilambangkan Dengan N Kemudian Bilangan Kuantum Spin Dilambangkan Dengan S Kita Mulai Dengan Bilangan Kuantum Utama N Bilangan Kuantum Utama Itu menyatakan kulit tempat elektron berlokasi ini masih sama dengan kalau kita belajar model atom Bohr disitu ketika kita belajar tentang model atom Bohr bahwa lintasan elektron itu berkulit-kulit atau berlapis-lapis nah ini ya, ingat ini kulit yang paling dekat dengan inti itu dinamai kulit ke satu atau N sama dengan satu atau kulit K nah ini yang paling gampang untuk dipelajari ini kita kembali ke model atom Bohr jadi kulit yang paling dekat dengan inti itu dinamai kulit K atau N sama dengan satu kulit ke satu kemudian kulit selanjutnya adalah N sama dengan dua atau kulit kedua dinamai kulit L selanjutnya kulit ketiga kita namai kulit M nanti ada yang mau masuk ini ya oke kita lanjut ya kemudian kulit keempat adalah kulit N begitu seterusnya mungkin anak-anak bertanya ya kenapa kulit ke satu kok dinamai kulit K kok tidak kulit A kulit kedua kok tidak namai kulit B tapi kulit L ini dikarenakan para ilmuwan pada waktu itu masih ragu apakah kulit ke satu ini benar-benar kulit ke satu jangan-jangan sebelum kulit ke satu masih ada lapisan-lapisan lagi oleh karena itu dibuatlah hipotesis bahwa kulit ke satu itu tidak kita namai dengan kulit A tapi kulit K oke jadi ada kulit ke satu kulit kedua kulit ketiga kulit keempat kita namai kulit K kulit L kulit M kulit N dan seterusnya nah itu bilangan kuantum utama ya kemudian kita lanjut ke bilangan kuantum azimut ya bilangan kuantum azimut L perhatikan ya bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit tempat elektron berlokasi berarti gini sederhananya dalam sebuah kulit ya itu masih ada tempat-tempat masih ada lokasi-lokasi yang kita sebut dengan subkulit ya kita sebut dengan subkulit masih ada yang masuk ini ya oke saya pelangi lagi ya jadi bilangan kuantum azimut itu adalah menyatakan subkulit tempat elektron berlokasi dalam sebuah kulit atau bilangan kuantum utama tadi itu masih ada pembagian pembagian-pembagian tempat atau lokasi-lokasi yang kita namai dengan L bilangan kuantum azimut ini perlu pemahaman yang pelan-pelan ya anak-anak ya ini karena agak rumit ya setiap N atau bilangan kuantum utama itu mempunyai harga L atau bilangan kuantum azimut nilainya 0 1 2 3 dan seterusnya sampai N min 1 jadi setiap L setiap N maaf setiap N itu mempunyai harga L maksimal N min 1 contoh ya kulit ke 1 N 1 atau kulit K itu L nya hanya 1 yaitu 0 karena maksimal kan 1 min 1 0 dia punya 1 subkulit kulit kedua N sama dengan 2 atau kulit L itu punya 2 subkulit atau punya 2 harga nilai L yaitu 0 dan 1 maksimal kan 2 kurangi 1 berarti kan 1 berarti dia punya 2 L yaitu 0 0 dan 1 oke ya anak-anak sampai disini paham untuk bilangan kuantum azimut ini tidak pak tidak pahamnya dimana yang 1 di sama dengan 0 itu pak kalau bilangan kuantum utama tadi N paham ya paham pak yang tadi oke ini loh ya dengarkan ya untuk bilangan kuantum azimut lambangnya kan L ya kan bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit dimana elektron berlokasi artinya gini loh dalam sebuah kulit itu misalnya kulit ke satu itu masih ada lapisan-lapisan lagi pasti ada pembagian-pembagian tempat tadi yang dinamakan dengan bilangan kuantum azimut yang lambangnya L setiap kulit itu punya L ini itu banyak ya satu subkulit itu bisa mempunyai eh satu kulit itu bisa mempunyai subkulit satu atau lebih tergantung nilai L-nya dan perhatikan ini setiap N mempunyai harga L itu maksimal N-1 maksimal N-1 maksimal contohnya ya kulit ke satu kulit K itu kan maksimalnya berarti satu kurangi satu nol berarti dia punya L itu hanya satu jenis yaitu nol kulit kedua ya kulit kedua kulit L maksimal L-nya kan 2 dikurangi satu yaitu satu 2 kurangi satu kan satu berarti kulit kedua itu punya dua subkulit atau punya dua nilai L yaitu nol dan satu begitu pula dengan N sama dengan 3 maksimal yang dipunyai kan 3 dikurangi satu dua berarti dia punya tiga nilai L yaitu nol satu dua kulit ke empat maksimal L-nya kan 4 dikurangi satu yaitu tiga kan berarti dia punya empat nilai L yaitu nol satu dua tiga oke apa bisa dipahami bisa pak nah setiap L itu punya nanti punya lambang ya subkulit L ya sama dengan nol itu dinamai subkulit S dari kata sharp S H A R P sharp ya kalau L sama dengan satu itu dinamai subkulit P dari kata principle ini di buku paket ada kok ya principle kalau L sama dengan dua itu dinamai subkulit D diffuse ya dari kata diffuse kemudian L sama dengan tiga itu dinamai subkulit F ya ini saya agak lupain F ini apa kemarin itu fundamental ya kalau gak salah fundamental apakah ada pak subkulit keempat secara teoritis ada tapi ternyata dalam keseluruhan unsur-unsur yang ada di alam itu ditemukan bahwa subkulit tertinggi itu subkulit F atau L nya sama dengan tiga sehingga kita tidak membahas nanti nilai L di atas tiga misalnya empat lima oke saya lanjut subkulit itu ada bentuk-bentuknya nanti dia di buku paket subkulit itu melambangkan orbital orbital itu area dimana elektron bisa ditemukan misalnya subkulit S itu bentuknya bola jadi area ditemukannya elektron dalam subkulit S itu dalam area berbentuk bola nah pusat bola itu sebagai pusat atom atau inti atom subkulit P bentuknya seperti halter atau barbel untuk olahraga PX PY PZ sesuai dengan arah koordinat kalau bentuknya subkulit D ini bentuknya seperti ini ada lima bentuk ya ini sekedar untuk diketahui gitu aja nah sekarang bilangan kuantum magnetis tadi kan bilangan kuantum utama N melambangkan kulit kemudian bilangan kuantum azimut L menunjukkan subkulit atau suatu tempat dalam sebuah kulit nah dalam subkulit tadi ternyata masih dibagi-bagi lagi menjadi kamar-kamar atau kotak-kotak anggap aja gitu ya jadi dalam sebuah subkulit itu masih ada kotak-kotak atau kamar-kamar dimana elektron itu terletak yang kita namai dengan bilangan kuantum magnetik nah setiap L mempunyai bilangan kuantum magnetis M nilainya antara min L sampai plus L lon-lon ini ya pelan-pelan contohnya gini ada sebuah subkulit L-nya nilainya 0 tadi kan ada L0 L1 2 3 kan kita mulai dari L0 jika sebuah subkulit itu nilainya L-nya 0 maka dia punya 1 M atau 1 bilangan kuantum magnetis nilainya hanya 1 yaitu 0 itu sendiri digambarkan 1 kotak 1 kotak saja subkulit S subkulit S itu kan L-nya sama dengan 0 maka dia punya 1 kotak saja nilainya M sama dengan 0 subkulit P ini keliru ini tadi yang ini ya subkulit P L-nya sama dengan 1 kan ya kan itu kan nilainya berarti ada 3 ada yang min 1 ada yang 0 ada yang plus 1 tadi kan dikatakan setiap L mempunyai bilangan kuantum magnetis nilainya min L sampai dengan plus L termasuk 0 ya termasuk 0 jadi kalau L-nya 1 punya 3 M min 1 0 plus 1 dia punya 3 kotak ya ya punya 3 kotak masing-masing kotak nilainya min 1 0 plus 1 kalau subkulit D L-nya sama dengan 2 berarti dia punya 5 M ya min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 berarti dia punya 5 kotak ya 1 kotak itu masing-masing ya nilainya min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 dan begitu seterusnya nanti L sama dengan 3 kulit ketiga itu punya M sama dengan ada 7 jenis ya L min 3 min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 ada 7 kotak 7 lokasi oke anak-anak sampai disini kalian paham paham pak oke ya nah sekarang bilangan quantum spin yang terakhir menyatakan arah rotasi elektron oke gini loh tadi kan setiap L itu kan dilambangkan dengan satu kotak nah dalam satu kotak inilah nanti berisi 2 elektron ya jadi dalam satu kotak itu isinya 2 elektron nanti masing-masing elektron ini berputar berputar searah jarum jam dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam disini dilambangkan dengan panah ke atas dan panah ke bawah panah panah ke atas itu melambangkan elektron yang berputar searah rotasi searah jarum jam kemudian kalau yang ke arah bawah itu elektron yang berlawanan dengan arah jarum jam yang searah jarum jam itu dihargai S atau spinnya itu plus setengah kemudian yang berlawanan dengan arah jarum jam itu diberi nilai spin S min setengah jadi nilai bilangan quantum spin itu hanya ada dua ada plus setengah dan ada min setengah dalam satu kotak ini maksimal terisi dua kosong bisa terisi satu bisa kemudian penuh dua juga bisa tapi tidak bisa terisi lebih dari dua hanya dua elektron itu saja nah ini kalau dijabarkan seperti ini anak-anak dijabarkan seperti ini perhatikan grafik ini atau tabel ini kulit K perhatikan itu kan N nya satu dia punya L sama dengan satu yaitu nol saja maka N nya hanya punya satu subkulit yang dipunyai hanya satu yaitu satu S dinamai satu S orbitalnya hanya berupa satu kotak isinya dua elektron maka kulit K itu maksimal terisi elektron hanya dua ini loh paling kanan jadi kulit ke satu kulit K itu punya hanya punya satu subkulit yaitu satu S maksimal terisi elektron itu dua jadi kulit ke satu itu tidak bisa diisi lebih dari dua elektron kulit ke L atau kulit kedua punya dua subkulit tadi kan sudah saya bilang sudah dijelaskan di awal dinamai dua S dan dua P maka di kulit kedua ini tidak ada dua D hanya punya dua S dan dua P sama seperti tadi kulit ke satu itu punya hanya satu S tidak ada satu P satu D satu F tidak hanya satu S saja kulit kedua ini yang dua S maksimal dua elektron karena satu kotak yang dua P itu tiga kotak karena nilai magnetisnya kan minus satu nol plus satu tiga kotak masing-masing kotak terisi dua maka dua P ini maksimal terisi enam elektron jumlah total untuk kulit L itu terisi delapan elektron itu berarti kulit kedua itu maksimal elektron yang dipunyai delapan tidak boleh lebih ya dengan cara yang sama kulit ke M kalau kita amati punya tiga sup kulit 3S 3P 3D ingat kalau S maksimal dua kalau P maksimal enam kalau D maksimal sepuluh tergantung jumlah kotaknya ini kalau S kotaknya satu P kotaknya tiga D kotaknya kan lima masing-masing kotak terisi dua elektron maka kulit ke M kulit ketiga itu maksimal terisi delapan belas elektron tidak boleh lebih dengan cara yang sama kulit ke empat kulit ke N ini punya empat subkulit sekaligus yaitu 4S 4B 4D 4F total elektron yang dipunyai 32 32 elektron nanti dilihat di buku paket ya sekarang konfigurasi ini yang materi terakhir dari ini sampai disini dulu tidak panjang panjang konfigurasi elektron itu adalah penataan elektron jadi elektron elektron yang dipunyai sebuah atom itu harus ditata diletakkan dalam tempatnya itu kita sebut dengan konfigurasi elektron meletakkan elektron elektron ini tidak boleh semau gue atau saksai harus mengikuti prinsip atau aturan aturan ada empat aturan nanti harus diketahui hari ini kita belajar dulu yang pertama yaitu prinsip Aufbau ini juga ada aturan penuh setengah penuh ada aturan Han kemudian ada larangan Pauli kita belajar dulu prinsip Aufbau prinsip Aufbau mengatakan elektron elektron dalam suatu atom selalu berusaha menempati subkulit yang tingkat energinya rendah jika subkulit yang tingkat energinya rendah sudah penuh baru elektron berikutnya akan mengisi subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi kalau anak-anak hari ini atau saat ini memegang buku paket itu bisa dilihat berapa ya saya lupa elemen 46 mungkin ada anak-anak yang sehari ini bawa buku paket silahkan dibuka sekalian elemen 46 gambar 2.23 gambar 2.23 sudah ketemu sudah sudah pak nah itu ya sudah pak itu adalah urut-urut tingkat energi itu kan seperti bulatan-bulatan di sate gitu kan kalau di mana tampilan saya seperti ini agak sedikit berbeda tapi intinya sama kan energi yang paling rendah itu adalah 1S setelah 1S apa anak-anak itu 2S dan 2S Pak setelah 1S 2S setelah 2S adalah 2P setelah 2P 3S setelah 3S 3P setelah 3P 3D 3D setelah setelah 3P adalah 4S lihat arah panahnya lihat di buku lihat di buku lihat di buku lihat di buku ya ini mungkin yang ditampilan saya agak salah ini ya 2S 2P 3S 3P 4S 3D benar oke coba kita mulai dari 1S lihat halaman 46 gambar 2.23 buku paket atau di layar di meeting ini pertama 1S menurutannya ya halo setelah 1S lihat arah panahnya itu ya setelah 1S 2S setelah 2S 2P setelah 2P itu 3S ya kan setelah 3S itu 3P setelah 3P itu turun ke 4S setelah 4S balik lagi 3D setelah 3D 4P setelah 4P 5S setelah 5S balik ke 4D begitu seterusnya itu artinya gini anak-anak kalau melihat urut-urutan panah itu 3D itu tingkat energinya lebih tinggi daripada 4S gitu loh jadi urut-urutannya 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S kemudian 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P 6F 7D dan seterusnya itu itu urut-urutan dari tingkat energi jadi gini menurut Aufbau kalau kita mau meletakkan elektron-elektron itu misalnya ada suatu atom punya satu elektron langsung diletakkan ke kulit 2P gak boleh elektron itu harus diletakkan pada sub kulit yang paling rendah energinya yaitu 1S jadi misalnya suatu atom itu punya elektron hanya satu ya harus diletakkan di 1S gitu gak boleh diletakkan di 2P atau 2S jadi aturannya menurut Aufbau begitu misalnya ada atom itu punya 3 elektron ya sama nanti yang 2 karena S itu maksimal terisi 2 maka yang 2 elektron diisikan di 1S sisa 1 diletakkan di 2S begitu seterusnya contoh ya contoh ya natrium lihat ini layar ya natrium nomor atomnya 11 berarti kan punya 11 elektron kita tuliskan konfigurasinya konfigurasi itu penataan elektron-elektron ya dalam sebuah atom karena natrium punya 11 elektron 2 elektron kita letakkan di 1S ya karena memang subkulit S maksimal terisi 2 disini ada seperti pangkat gitu ya subscribe superscript ya itu ya superscript atas ini ya sisanya kan 8 8 diletakkan di 2S padahal 2S maksimal terisi 2 ya maka 2 diletakkan di 2S sudah 4 yang ditata masih ada 7 7 kita coba letakkan di subkulit selanjutnya sesuai urut-urutan tadi yaitu di 2P P itu maksimal terisi 6 ingat kotaknya kan 3 tadi P itu ya masing-masing kotak terisi 2 maka subkulit P maksimal terisi 6 enggak boleh lebih karena maksimal 6 7 itu yang 6 diletakkan di 2P sisanya 1 baru diletakkan di 3S maka konfigurasinya dari natrium 1S2 2S2 2P6 3S2 kalau ini KLM ini ini disatukan tapi enggak harus seperti ini anak-anak langsung saja ditulis 1S2 2S2 2P6 3S1 gitu boleh enggak perlu di ini kan kulit K itu hanya 1 kulit L 2S2P gitu loh maksudnya nomor atom 20 kalsium elektronnya kan 20 2 elektron diletakkan di 2S masih sisa 18 letakkan lagi di 2S 2 ya masih sisa berapa itu ya 16 letakkan di 2P letakkan di 2P ya masih sisa 8 letakkan lagi di 3S ya masih-masih sisa 10 ya 10 letakkan di 3S masih sisa 8 letakkan lagi di 3P kemudian terakhir letakkan di 4S jadi konfigurasi dari kalsium 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 nah contohnya ini anak-anak ya ini beberapa konfigurasi elektron dalam dengan bilangan kuantum ya konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dari helium yang paling sederhana itu kan hanya 1S2 ya kemudian subkulit terakhir ini mesti tidak mesti penuh anak-anak ya contohnya Ti Titan ya nomor antumnya 22 ini kamu kamu lihat ini kan tidak mesti penuh terakhir 3D2 ya karena sebagian besar sudah diisikan pada subkulit sebelumnya kalau di buku paket ini bisa dilihat ya halaman 51 ya halaman 51 kamu lihat itu ya itu ada contoh-contoh ionatrium kalsium ferrum besi Fe itu ya bromine cadmium oke anak-anak sampai disini mungkin ada yang ditanyakan silahkan sebelum saya akhiri hari ini kita sampai disini dulu nanti selebihnya saya kasih video gitu ya ada yang ditanyakan tidak pak oke ya kalau begitu tidak ada materi ini kita akhiri sampai disini dulu habis ini lihat tugas ya nanti saya upload tugas kalau tidak ada terima kasih atas perhatiannya cukup bagus hari ini 26 yang ikut meeting tetap semangat dalam belajar meskipun kondisi daring baiklah anak-anak saya akhiri dulu sesi pertemuan daring pada pagi hari ini saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.